Intro Apa yang dilakukan supaya saya dan keluarga bisa masuk surga Ini pertanyaan yang sangat besar sekarang Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Mu'ad bin Jabal Kepada Rasulullah SAW Mu'ad berkata Wahai Rasulullah SAW tunjukkan kepada aku amalan Yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka Maka Rasulullah SAW bersabda Mu'ad, engkau telah bertanya pertanyaan yang berat Yang besar yang kau tanyakan Tapi itu perkara akan mudah Bagi manusia-manusia yang Allah mudahkan bagi dia Jadi intinya kemudahan itu dari Allah Yang sulit bisa jadi mudah kalau Allah menginginkannya Amalan apa saja yang diajarkan oleh Rasul SAW Yang Nabi ajarkan pertama adalah Tu'minu billah Engkau beriman kepada Allah Engkau bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah Kecuali Allah Engkau bersaksi bahwa Muhammad SAW dalam Tuhan Allah Engkau dirikan sholat Engkau berpuasa Engkau tunaikan zakat Itu amalan-amalan yang memasukkan ke surga Tentunya melaksanakan ibadah haji Rukun Islam yang lima adalah Termasuk pilar-pilar utama Yang bisa mengantarkan orang ke dalam surga Namun inti dari semua itu Rasulullah SAW mengatakan Kullu ummati yadkhulul janu Kata Nabi SAW Semua ummatku masuk surga Illa man aba Kecuali orang yang enggan masuk surga Maka para sahabat bingung Apakah ada orang yang enggan masuk surga Maka mereka bertanya kepada Rasul SAW Ya Rasulullah wa man ya'ba Siapa yang enggan masuk surga Nabi SAW mengatakan Man ata'ani dahhalal jannah Wa man asani faqat aba Barang siapa yang ta'at patuh kepadaku Maka dia masuk surga Dan barang siapa yang durhaka kepadaku Maka dia enggan masuk surga Maka inti kalau mau masuk surga Adalah ta'at kepada perintah Allah dan Rasulnya Semampunya Itu ikrar kita Kita mengatakan Kita dengar dan kita ta'at Gufranaka Rabbana Wa ilayka almasir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!